Hai Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini kenalin dulu deh satu-satu oke dari aku ya Iya sok aku nurung saya jeninya aku Fia dan kami dari tim maskana media mau nge-review buku ya betul banget apa nih kali ini Mbak Pia nih bukunya Oke hari ini kita membahas komik muslima cilik berhijab dengan iman ini sebenarnya komik ini ya buat anak kecil terus kenapa kita review dah oke semoga dipercaya ya guys enggak enggak sebenarnya ini kita mau sharing kalau disini ada info menarik dari buku ini dari kalian udah pada baca belum guys sudah udah oke siapa yang mau ngasih tahu ceritanya apa sebelum keceritanya Mbak Pia kenapa kita ambil tema ini berhijab dengan iman gitu kan karena kita berhijab dengan iman gitu kan jadi berhijab itu perlu dengan iman Kenapa sih iman ditanamkan sejak dini karena kan iman itu sebagai fondasi utama kita ya ketika iman itu enggak kokoh maka nanti kedepannya kita akan mudah goyang gitu jadi langsung aja ya kita kulas buku ini Oke sudah sabar ya jadi dalam buku ini ada berapa cerita ya Oke ini tuh ada tujuh cerita disini ada cerita tujuh chapter-nya Nah kalau kalian dari baju ini deh Mbak Nurul paling suka yang mana ceritanya aku tuh paling suka bagian dimana ada seorang anak-anak perempuan nanya sama Ustazah Ustazah kenapa kok cuma perempuan sih apalagi perudu nah kenapa tahu nggak iya kenapa tuh karena perempuan sama laki-laki beda dilihat dari auratnya perempuan itu kan seluruh tubuh kecuali wajah dan telap tangan Oke tapi kalau laki-laki batas auratnya dari pusat sampai dengan jadi itulah kenapa pembedanya perempuan harus pakai kerudu iya iya sebenarnya kan anak kecil sekarang udah mulai banyak ya yang pakai kerudu mungkin beda banget sama zaman aku dulu kalau zaman kalian dulu kan kita aja beda ya guys kalau masih kecil itu pakai jilbab enggak aku pakai tapi pas aja kayak masih belum merenangkan urgensi bahwa hijab itu sebenarnya wajib untuk kita bertemu dengan yang bukan mahrum gitu bukan hanya untuk kita mengaji aja sekolah aja tapi untuk keseharian juga seperti itu ya aku juga dulu sempat terus ngerasain ke pergi ngaji itu pakai jilbab terus nggak ngaji lepas jilbabnya kalau jenis sukanya yang mana nih paling suka sih di chapter yang keribu Kenapa kenapa keribu karena dia itu jadi ada kisah seorang anak yang rambut itu keribu itu minder sama temennya karena dibully kok rambutnya seperti ini dan lain sebagainya gitu karena nggak pede jadinya adanya hijab tuh dimanfaatkan sama dia untuk menutupi kayak keunikannya itu kekribunya itu padahal sebenarnya nya seperti itu kan ketika ditanyakan sama usaja bahwa sebenarnya niat berhijab itu harus dengan iman karena Allah bukan karena kita menutupi hal yang kita malu gitu apalagi itu fisik ya karena fisik itu kan udah sesempurna mungkin dari Allah yang memberikan gitu harusnya lebih bersyukur tapi di sini penyampaiannya tuh lugas banget mudah dipahami sama anak-anak pada saat penyampaian itu jadi lebih meluruskan niat lagi bahwa berhijab itu karena Allah bukan karena menutupi atau karena yang diejek sama temen-temennya gitu nah baik dari Mbak Nurul sama Bajani itu punya cerita personal nggak sih terhadap part yang kalian suka Oh pernah pernah banget dulu pernah pakai hijab dulu tuh niatnya karena menghindari untuk memakai sesuatu yang bukan saya sukai gitu kayak pernah denger Harnet Iya Harnet ketika diminta untuk pakai Harnet ke sekolah itu kayak nggak pede gitu ah lebih baik berhijab daripada harus pakai Harnet ke sekolah nah itu kan niatnya salah ya Maksudnya niatnya itu bukan karena Allah gitu tapi lama-kelamaan lambat laun Oh ya niatnya harus diluruskan bahwa berhijab itu karena Allah bukan karena paksaan atau yang lainnya gitu Mbak Via jadi kayak Oh iya kalau flashback ya Oh iya dulu saya berhijab ini gitu kalau dari aku sendiri ya buat ngomongin bagian yang aku suka itu aku suka pas adegan ini asik jilbab baru lumayan flashback sih gitu karena waktu kecil itu aku seneng pernah seneng banget dapat jilbab dari guru ngaji aku terus jilbabnya dipakai terus gitu loh kayak nggak ganti-ganti gitu ya suka sama sesuatu kering pakai kering pakai biasanya gitu aja iya terus ya udah kan gara-gara suka jadinya waktu ngaji lagi dibilang mau dikasih lagi enggak gitu loh ya udah flashback aja sih gitu mungkin dari situ ya kalau kita juga aku juga belum ditanamin saya iman terus rasa malu kalau nggak pakai jilbab gitu lebih kepada ya sama kayak Mbak Jania kalau kita tuh ini ikut-ikutan gitu masih latahlah ya gitu kalau Mbak Nurul sendiri kalau aku sih awal pakai jilbab itu karena pengen apa ya pengen dapat sesuatu sih jangan ditiru ya ini niatnya nggak baik banget sih jadi waktu itu guru ngaji bilang yang pakai kerudungnya panjang menutup dada boleh ngaji duluan pulang duluan sesuatu nah itu karena dikasih sesuatunya nggak dikasih tahu apa karena harus selesai dulu satu bulan jadi aku bilang lah sama ibu-ibu nanti kalau beli kerudung harusnya lebih panjangnya gitu padahal niatnya salah banget jangan ditiru ya tadi kita udah ngomongin part yang kita suka sebenarnya itu adalah cuman beberapa diantara part yang tersedia ada di sini kan kita udah jelasin tadi tujuh gitu nah jelasin dong salah satu dari keren siapa Mbak Jania deh Oke jadi di part ini tuh nggak hanya kita bahas tentang bagaimana sih menggunakan hijab yang benar menutup aura tidak ketat kita juga di sini ada penyampaian tentang edukasi bagaimana sih kita menyampaikan ke orang menegur seseorang yang belum berhijab dengan sempurna tapi secara baik gitu contohnya kalau di sini si tokoh anak itu memberikan hadiah kepada seseorang gitu dengan mengucapkan kalimat yang baik gitu kayak cantik loh pakai jilbab mungkin kan kalau seperti itu penerimaan kitanya Oh ya boleh nih kita coba untuk memakai jilbab gitu jadi disitu juga dijelaskan seperti itu terus juga apa ya kayak memahami bahwa siapa sih mahrum kita kapan saja kita harus memakai jilbab sempurna dihadapan orang lain seperti itu jadi seru penyampaiannya mudah diterima sama anak-anak lugas terus apa lagi bahasanya juga santai ya Iya Iya kesan-kesan ini juga sih ya zaman dulu ya kalau kita baca komik gitu menurut pernah baca komik enggak sih pernah dan menurutku buku ini colorful banget Iya enggak sih betul banget Iya dulu tuh aku enggak atau ya aku lupa dulu tuh komik-komik aku tuh enggak secakep ini deh gitu terus disitu ada lembarnya juga adik-adik yang baik tuh ada tugasnya Iya ada chapter setiap babnya jadi setelah kita membaca kisahnya nanti ada sini ada pertanyaan-pertanyaan gitu yang bisa temen-temen isi terus ilustrasinya menarik banget menarik banget betul kata Mbak Nurul colorful jadi kayak membuat anak-anak tuh membaca ceritanya mungkin jadi lebih semangat gitu Iya buat anak-anak yang kira-kiranya jauh dari buku terus bosen di rumah screen time terus gitu ya jadi ini bisa jadi alternatif buat enggak apa ya buat mengisi waktu luang dengan cara yang seru edukatif sekaligus informatif gitu kalau kesan dari Mbak Nurul sendiri apa nih dari buku ini kalau aku sih seneng banget ya pertama ya pas pertama aku baca buku ini karena enggak cuma ceritanya itu keren-keren tapi colorful juga ini loh kertasnya enak banget dipegang bener-bener banget spesifikasinya bagus banget kita mau spill harga buat teman-teman atau penonton termaskan media yang kira-kira tertarik ada yang tahu enggak harganya berapa Oke jadi harga buku ini adalah Rp 78.000 jadi buat teman-teman yang mau beli buku ini bisa langsung kunjungi rmastor.id atau teman-teman bisa hubungi agen-agen dari rmastor tuh guys semoga kalian dapat ini ya informasi yang yang enak banget ini tentang buku ini jadi kalau misalnya kalian tertarik udah langsung aja dengan informasi yang tadi langsung check out gitu selamat menemani Ananda mengkokohkan iman mengkokohkan dengan mengajarkan ensensi seorang muslimah mantap gitu udah sekian aja dari kami sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati